Kiri bilang bos Kiri bilang bos Tersebut lebih baik untuk take down Konten ataupun sesuatu yang dia ucapkan Ada unsur kalimat anjay anjay Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Meskipun para fan Leslar selalu menunggu kabar tentang keuwan Atau tentang keromantisan kisah mereka berdua Terciduk di mana atau lagi apa dan mengapa Tapi tentu saja banyak yang suka Namun ada juga yang seakan Apa itu pansos ya Apa itu iri Atau bagaimana Tapi kita tidak tahu Seperti yang dilakukan oleh Lutfi Agisal ini Kembali Lutfi Agisal berulah Dalam instastory pribadinya Dia mengunggah Stop Anjay Anjir Anjir Bugs Merusak generasi hingga bisa masuk Penyincang Simak penjelasan Dari Narsum Ahli Tata Bahasa Indonesia Pesikolog Lawyer Ustadz Katanya guys Tak berhenti disitu saja Kembali dalam unggahan instastorynya Dia menuliskan lagi Wahai kaum Anjay Sekat mat kau Kaum Anjay pasti gak akan lihat Bagaimana Saya pot Yang kepanasan melihat sebuah edukasi Dari bahaya Kata Anjay Baru pot satu ya Masih ada lima Narasumber lagi Hehehe Luar biasa Si Lutfi Agisal Ini Ya Lutfi Agisal Luar biasa dalam hal apa Apa dalam hal pansos Dalam hal Melendang narasumber Atau apa lagi guys Silahkan kalian menilai Lebih lanjut Lutfi Agisal pun mengunggah Dalam feed instagram pribadinya A'udhu billahi minasya Yotani rojim Bismillahirrahmanirrahim Wahai kaum Anjay Sekat mat kau Bagaikan Saya tuat Yang kepanasan Melihat sebuah edukasi Dari bahaya Kata Anjay Ingat Ini baru pot satu ya Masih ada lima Narasumber lagi Psikolog Lawyer Ustadz Son LSM Dan yang lain Sudah siap Support edukasi ini Masih mau ngomong Anjay lagi Tegain Tagar stop Anjay Tagar edukasi Lihat aja dulu Hahaha Ini Ya calon mantu Isdahli Ada-ada saja Dia mau bikin konten Atau ya Mau ngajak perang Sama Kovain Leslar Walau tak menyebutnya Amang Ya Anjay itu Identik Dengan Lesti dan Bilar Terutama Presiden Anjaynya Yakni Bilar yang selalu Menggunakan Kata Anjay Hehehe Sungguh naif sekali Ya Si Lutsi Agisal ini Sehingga Banyak komentar Yang mengatakan Bahwa Dia sengaja Pansos Ada yang mengatakan Bahwa Dia mencari sensasi Untuk kanal Youtubenya Ada yang mengatakan Pula Dia mencari popularitas Demi sebuah konten Atau ada yang mengatakan Bahwa Lutsi Agisal ini Ingin tenar Dan ingin diundang Di stasiun Klasyon TV Ya Kita tidak tahu Guys Apa yang inginkan oleh Lutsi Tapi banyaklah Komentar Yang justru Malahan Ingin Kanal Youtube Lutsi ini Didislike Karena Ulahnya Yang sengaja Dan dianggap Mengada-ada Setelah Kata Anjai jadi Buken dan terkenal Ya Dia mencari Pemenaran Dari seorang Psikolog Ataupun Psikater Psikater ya Ya tidak guys Tapi dari Ustadz Ataupun Dari Yang namanya Pakar hukum LSM Dan lain-lain Ya Kita bertanya-tanya Tentunya Apa Maksud Lutsi Hingga Terus-terusan Berusaha Ya Melakukan Pansos Pada Anjai Manya Pada Leslar Pada Bilar Dan Lesti Karena Setiap Unggahannya Dia kait-kaitkan Dengan Sosok Lesti Dan Bilar Walau Yang mengatakan Tak pernah Menyebut Nama Tapi Yang jelas Identitas Anjai Adalah Identitas Dengan Bilar Rizky Dan Juga Lesti Tak ayal Berbagai komentar pun Berdatangan Memenuhi Feed Instagram Lutfi Agisal Ada yang mengatakan Kenapa Tidak dari dulu sih Kalau mau ngomong Anjai itu dilarang Kenapa setelah Viral gini Mau Nyangkat Kasusnya Bagian kan itu Terserah orang Mau ngomong apa Mau bilang apa Mau dia public figure Ya mereka juga tetap Manusyakali Sekarang kan tergantung Orang Yang Mengertikan Kata Anjai Itu apa Kalau ini Bilang aja Bos Jawab Lalu juga Ada yang mengatakan Sorry brother Cuma sedikit Koreksi Dari sudut Mata gue Kata Anjai Sekarang lebih ke Bahasa bergolam Diluar arti yang Sebenarnya Setuah Keren Boki Dan lain-lain Lebih ke luapan Bahasa diluar Dari kontrik Arti sebenarnya Yaitu Ada gemoy Atutuh Kata Anjai Lagi Tak hanya Para Leslar Mania Sahabat Bilal pun Ikut tertarik Dengan Pernyataan Lutfi Agisal Tersebut Seperti Abdal Yusman Yang langsung Memberikan Komentar Mah Menarik nih Jadi pengen Ngobrol-ngobrol Banyak Kata Abdal Yusman Dan inilah Sebagian Komentar Neter Terkait Unggahan Kontroversial Dari Lutfi Agisal Kekasih Dari Putri Isdahlia Oke Yuk Simak ini Dari Lutfi Agisal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati